Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi ke channel aku Halo you guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, di malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue balik-balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen lanjutin Buat ngebahas penampakan makhluk aneh Yang paling menyeramkan Sekarang kita udah sampe ke part 6 So, buat kalian semua yang belum nonton part-part sebelumnya Gue saranin kalian buat tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro Kita mulai video hari ini dengan sebuah video yang super creepy Ada seorang urban explorer bernama Chris Yang coba buat masuk ke sebuah saluran terowongan air bawah tanah di kota West Virginia Urban explorer bernama Chris ini masuk ke dalam terowongan itu jauh banget Doi berjalan terus masuk ke dalam sampai bermil-mil Yang awalnya tuh banyak graffiti di temboknya Sampai sama sekali gak ada tanda-tanda bahwa ada manusia yang pernah berjalan sampai ke dalam situ Suasananya sepi banget dan hanya terdengar suara air yang semakin deras mengalir Tapi, di tengah-tengah video, tiba-tiba Chris mendengar suara ini I'm hearing a lot of noises down here Hopefully that's the end of the tunnel Chris mendengar ada suara teriakan dari dalam terowongan itu Ini ngeri banget sih Gimana mungkin di dalam terowongan yang sangat sepi itu ada suara orang Padahal jelas-jelas disitu Chris tuh sendirian dan sama sekali gak ada orang lain Otomatis Chris ini juga shock banget ya Doi bahkan sempet jalan balik lagi ke belakang buat ngecek Apakah di belakangnya itu ada orang yang ngikutin Tapi ternyata setelah Doi berjalan cukup jauh Disitu sama sekali gak ada siapa-siapa Akhirnya Chris lanjutin lagi perjalanannya Buat nemuin dimana ujung dari terowongan itu Tapi, semakin lama Doi berjalan Semakin gelap Dan air semakin tinggi Sekarang gue pengen lo perhatiin video yang ini Baik-baik Terima kasih telah menonton Ada dua sosok bayangan berwarna hitam Yang tiba-tiba muncul dan mengintip Chris dari dalam lubang terowongan itu Perhatikan baik-baik ya Mata dua sosok yang tadi tuh menyala di kegelapan Sedangkan bagian tubuhnya itu sama sekali gak keliatan detailnya Bahkan, kalau gue liat-liat Gerakan sosok yang kedua itu lebih aneh lagi Doi tuh kayak melompat Dan menempel ke arah dinding terowongan Dan Chris tuh sama sekali gak sadar sama kehadiran dua sosok yang tadi Padahal jaraknya itu gak jauh di depannya Makanya di video itu sama sekali gak ada reaksi apapun Dari Chris pas Doi ketemu sama sosok yang tadi Doi bilang di video itu kalau Doi sama sekali gak bisa lihat apapun disitu Karena kabut yang semakin tebal di dalam terowongan itu Dan setelah kejadian yang tadi Chris tuh masih terus berjalan masuk ke dalam terowongan itu Bahkan Doi juga sempat ngelewatin tempat nongolnya dua sosok berwarna hitam yang tadi Tapi disitu sama sekali gak ada siapapun Ini creepy banget sih Kalau ngeliat dari ekspresi Chris dan juga gelagatnya Gue yakin banget kalau ini bukan video settingan ya Tapi gue sama sekali gak tau Sosok hitam dengan mata menyala yang tadi itu Sosok apaan Ada sebuah video yang mendadak viral belakangan ini di Facebook Video ini pertama kali direkam oleh seorang pria yang sedang berjalan-jalan Menikmati musim winter di Kanada Tapi di kejauhan tiba-tiba Doi notice ada sebuah pemandangan yang aneh banget Ada sesosok makhluk dengan tubuh yang sangat besar Bisa dengan mudah mencabut dan memindahkan pohon-pohon dengan ukuran yang sangat tinggi yang ada di hutan itu Otomatis cowok ini dan temennya langsung kabur ketakutan lari dari situ Karena mereka berdua sama sekali gak tau Makhluk itu makhluk apaan Gue sendiri juga gak tau ya Makhluk apa yang sekiranya bisa ngelakuin hal kayak gitu Doi bisa kayak dengan gampang banget Nyambutin pohon-pohon dengan ukuran yang sangat tinggi di dalam hutan itu Seolah kayak enteng banget gitu Dan setelah video ini diupload ke internet dan viral Banyak viewers yang percaya Mungkin aja sesosok yang tadi itu adalah Bigfoot Atau Sasquatch Yang dipercaya tinggal di dalam hutan-hutan di daerah Amerika Tapi gimana menurut kalian? Ada seorang tiktoker yang suka eksplor ke tempat-tempat yang udah abandoned di Inggris Suatu malam pas Doi lagi eksplor ke sebuah gedung bekas komplek apartemen Yang udah ditinggalkan sama penghuninya Tiba-tiba Doi ngeliat ada sesuatu di salah satu jendela gedung itu Perhatikan baik-baik So.. That one is open Yo You see movement then? Move the light Yo Yo Ada sebuah kepala berwarna putih yang tiba-tiba muncul dan mengintip dari balik jendela Dan seolah sosok yang tadi itu kayak sadar banget Doi langsung mengintip ke arah kamera tiktokers ini Kalau gue liat sih kepalanya itu warnanya kayak pucat banget Dan bentuk mukanya kayak sama sekali gak mirip kayak manusia normal ya Gue sendiri juga gak tau ya yang tadi itu makhluk apaan Yes gue tau mungkin aja yang tadi itu cuma temennya Dipakein topeng lah, dipakein masker dan segala macem Tapi asal kalian tau ya komplek apartemen yang tadi itu luas banget Dan sama sekali gak ada orang satu pun disitu Selain itu abis penampakan sosok yang tadi Tiktokers ini masih sempat ngeberaniin diri Buat masuk dan ngecek ke tempat jendela penampakan yang tadi Tapi disitu Doi sama sekali gak nemuin siapapun So video yang berikutnya ini super duper creepy ya menurut gue Karena video ini 100% real dan sama sekali bukan settingan atau editan Video ini dibuat untuk anak-anak dengan tujuan edukasi Supaya mereka paham tentang apa saja yang bisa dan tidak bisa di flash di toilet Jadi mereka memasukkan sebuah kamera ke dalam saluran air yang panjang Untuk merekam dan memberikan gambaran kepada anak-anak Supaya mereka bisa lebih paham Tapi pas proses perekaman itu Tanpa disengaja Ada sesuatu yang sangat aneh yang ikut terekam di kamera Ada sesusuk makhluk di dalam saluran air itu Yang seolah kayak terganggu dengan kehadiran kamera ini Kalian bisa lihat ya Persis di momen kamera itu mulai mendekat ke arah sosok yang tadi Tiba-tiba ada sebuah tangan berukuran kecil dengan warna yang sangat pucat Yang mencoba untuk menggapai ke arah kamera itu Tapi kamera itu berhasil lolos Sedangkan kalau kalian lihat ke arah samping kanan Ada siluat seperti bagian badan yang muncul ke permukaan air Tapi gak ada kepalanya So sampai sekarang pihak organisasi yang merekam video ini Itu juga gak tau sosok apaan yang terekam di video mereka tadi Dan mereka juga mengklaim Kalau makhluk yang tadi itu masih dalam tahap investigasi mereka So apakah mungkin kalau sosok yang tadi itu cuma hewan biasa aja Mungkin seekor katak Atau mungkin justru makhluk misterius yang sama sekali gak pernah dikenal Sama pengetahuan manusia Sama seperti video yang keempat tadi ya Video yang terakhir ini gak kalah creepy Video ini pertama kali diposting oleh sebuah akun reddit Tapi sekarang akunnya udah hilang guys Jadi videonya itu agak misterius Dan pastinya video ini sulit banget untuk dimanipulasi So ada sebuah keluarga yang sedang liburan outdoor Dan malamnya mereka itu sempetin buat foto-foto Tapi karena udah gelap pastinya mereka foto pake flash kamera ya Jadi buat kalian yang gak tau Jadi di iPhone itu ada fitur yang namanya live photo Selain mengambil foto iPhone itu juga bakalan langsung merekam 3 detik video 1,5 detik sebelum foto itu diambil Dan 1,5 detik setelah foto itu diambil Dan pas mereka liat lagi hasil fotonya Ada yang aneh guys Perhatikan baik-baik Ada sesosok bayangan berwarna putih Yang tiba-tiba bergerak menjauh dari kelompok keluarga ini Persis di momen pas fotonya diambil Sosok itu cuman keliatan bentar banget Cuman sepersekian detik aja Dan kalo diliat dari gerakannya Do itu kayak merangkak atau berjalan dengan 4 kaki gitu guys Keluarga ini tuh sama sekali gak tau itu sosok apaan Dan kok bisa ada efek kayak gitu di live foto mereka Padahal malam itu mereka itu ngambil foto banyak banget Dan juga pake flash kamera Tapi cuman satu foto ini aja Yang ada penampakan itu Apakah sosok yang tadi itu cuman ilusi optik aja Atau emang bener kalo yang tadi itu ada sebuah penampakan Gimana menurut kalian Oke guys That's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax